Apakah saudara bersedia diambil janji bersedia? Janji adalah pemimpin berharap Tuhan yang mahasiswa dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Dan saya yakin pas kosmas orang yang berpengalaman dimana-mana sudah saya yakin dia akan mampu berjalan ketukah dengan baik. Terima kasih. Dan saya yakin pas kosmas orang yang berpengalaman dimana-mana sudah saya yakin dia akan mampu berjalan ketukah dengan baik. Itu kewenangan pemerintah pusat kan, selama mereka tempatkan siapapun kita harus terima. Tapi tentunya kita membimbing supaya Rio tidak mengalami masalah di NTT. Kita jaga negara Republik Indonesia ini kan kemanapun kita pergi. Setelah Bapak Gubernur Klinik NTT S9 Proal, itu persoalan apa yang memang harus menjadi? Ya pasti persoalan-persoalan mendasar masih ada. Masih listrik, air, ada infrastruktur. Itu tetap menjadi masalah utama. Lalu pembenahan sumber daya manusia, pendidikan kita. Ini terus disiplin dan terus kerja. Ini masih terus tidur. Terima kasih. Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Beserta Ibu Wakil Ketua Tidik Penggerak PKK, Wakil Ketua Tidik Ramasra, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang kami hormati, pimpinan dan anggota lewat perwakilan rakyat daerah, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Unsur kolom koordinasi pimpinan daerah, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penjabat wali kota Kepang, para penjabat bupati, pelaksana tugas sekretaris daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Para pimpinan instansi vertikal dan lembaga jasa keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Staff khusus gubernur, staff ahli gubernur, asisten sekedar, pimpinan perangkat daerah, lingkung pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Singkatan, hadirin tabundangan sekedar. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esra, Pada hari ini, Kamis tanggal 25 Mei tahun 2023, diselenggarakan acara, pelantikan dan pengambilan janji jabatan, pejabat pimpinan tinggi madi, sekretaris daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, oleh gubernur Nusa Tenggara Timur. Acara di awal ini, pembacaan keputusan Presiden Republik Indonesia, oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terima kasih. Presiden Republik Indonesia menimbang, a dan seterusnya, mengingat, satu dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Presiden tentang pemerintian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi madi, di lingkungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kesatu, memberhentikan dengan hormat, saudara Domo Warangboi SHFST, NIP-1967-1212-1996-03-1003. Pembina Pertama Madiak 4B dari jabatan sejabat, sekretaris daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, mulai terhitung 2 Oktober tahun 2022, disertai ucapan terima kasih atas penelitian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut. Kedua, mengangkat saudara Kosmos Damiang Muslim SHFST, NIP-1965-0927-1990-111004. Pembina Pertama Madiak 4B, sebagai sekretaris daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, terhitung sejak saat kolam tika, dan kepadanya diberikan tunjangan jabatan struktural SOM 1B sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanda ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Mei 2023, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Di jabatan, dipandu oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur. Sebelum saya mengambil ikanian, saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia mengambil ikanian bersedia? Selanjutnya, saya perlu memperingatkan bahkan janji yang saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa-bangsa negara publik Indonesia. Tanggung jawab memilih dan menjermatkan paca sinagaan undang-undang kasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Janji ini disamping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua orang yang hadir, juga penting sekali untuk disadari bahwa janji disaksikan oleh kibang yang maha asas. Karena Tuhan itu maha mendengar dan maha mengetahui. Janji ini endangnya dicapkan dalam persasaran yang sepenuhnya dengan kemauan yang sungguh-sungguh. Janji ini adalah pemikiran terhadap Tuhan yang mahasiswa dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Sekarang harap ikuti kata-kataan saya. Demi Tuhan yang maha asas, saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya akan setia dan takat kepada undang-undang dasar negara publik Indonesia Kepada undang-undang dasar negara publik Indonesia tahun 1945, tahun 1945, serta akan menjalankan, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undang, Segala peraturan perundang-undang, dengan seluruh-selurusnya, dengan seluruh-selurusnya, demi dan mempati saya kepada bangsa-undang, Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan, akan menjunjung etika jabatan, Bekerja dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh rasa tanggung jawab, bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menjalankan kewenangan, Serta menghidangkan diri dari perkuatan percelakaan, serta menghidangkan diri dari perkuatan percelakaan Kiranya Tuhan menolong saya, kiranya Tuhan menolong saya Tuhan menolong saya Tuhan menolong saya Sebagai sekretaris daerah, provinsi Nusa Tenggara Tiga Selanjutnya oleh para saksi, yang pertama saudara profesi, Prof. Insinyur, Friedrich Lukas Beliau, MST, PNC Selanjutnya adalah Saudara Prof. Dr. Alawo Liliweri, MS Selanjutnya oleh Gubernur Nusa Tenggara Tiga Penandatangan naskah pelantikan oleh Gubernur Nusa Tenggara Tiga Selanjutnya adalah